Pendekar Gurun Neraka Jilid 15 S.L.N.S.U, kenapa kau cegah perbuatan ia? Kenapa kau biarkan Teocu hidup menderita sengsara? Biarlah Teocu dibunuhnya, biarlah Teocu mati di tengahnya. Huh, 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 tanda petik. Gadis ini mengguguk dengan pundak berguncang-guncang. Bu Beng S.I.N.S.U, pendatang ini, melangkah maju dengan mulut tersenyum ramah. Disentuhnya pundak gadis itu dengan lembut, lalu terdengarlah kata, katanya yang halus perlahan, Nona, Tuhan belum menghendaki kau kembali kepadanya, bagaimana eng-au ingin mati? Teidak, anak manis, teidak mungkin. Hentikanlah tangis mu ini dan eliatlah dunia dengan matah, terang. Hidup adalah seperti ini, suka, Duk A.S.I.L.I. berganti. Kenapa harus tenggelam dalam kesedihan? Kakek Sakatei itu menepuk, nepuk perlahan pundak pek hang memberikan hiburannya, lalu manusia Dewa N.I. menoleh ke arah Bukong dan murid malaikat gurun neraka itu terkesiap. Begitu kakek N.I. menoleh, dua sorot cahaya putih menembus kabut halimun dan tanpa terasa dia berseru tertahan. Ahaha Bukong melangkah mundur dan pemuda N.I. benar, benar terkejut sekali. Baru dipandang begitu saja dia sudah kaget, apalagi kalau kakek N.I. menyerang. Diam-diam Bukong tergetar dan dia teringat akan cerita pek hang tentang seorang manusia Dewa yang telah menolongnya keluar dari kota raja. Tanpa munculnya kakek N.I., demikian menurut pek hang, kemungkinan lolos dari kota raja yang terkepung eribuan prajurit U.I. adalah T.I.P.I.E. sekali. Untunglah kakek sakti itu datang de alam saat yang tepat sehingga mereka semua dapat keluar dengan selamat. Maka begitu manusia Dewa N.I. memandangnya, Bukong cepat menjatuhkan diri berlutut sambil menundukan mukanya. Lo Ciam Pua, mohon dimaafkan segala kesalahan T.I.C.U. yang tidak dapat menahan diri. Apakah benar Lo Ciam Pua ini Bu Beng Siansu yang telah menolong T.I.C.U. dari kota raja wu beberapa waktu yang lalu? Kalau benar, di S.I.I., T.I.C.U. mengaturkan banyak terima kasih atas Budi S.I. Onsu yang sebesar gunung. Kakek itu terkekeh lembut. Anak muda, demikian kuatnya kau terikat oleh Budi, dan agaknya demikian kuat pula engkau terikat oleh Dendam. Ahaha, sungguh sayang, Bu Beng S.I. Onsu menghelana pas L.A. L. Melanjutkan kata, katanya L.A. Gi, akan tetapi, kebanyakan manusia memang harus mengalami seperti apa yang kau rasakan. Ini agaknya sudah menjadi kodrat alam, siapa mampu mencegah? Yap Goanswe, ucapan terima kasihmu terhadapku kulihat agak berat sebelah, ketahuilah bahwa bukan aku saja yang menolongmu dari tawanan musuh, akan tetapi masih banyak orang lain. Dan di antaranya adalah gadis ini. Kenapa terhadapku bersikap sedemikian hormat sedangkan terhadap gadis ini kau bersikap berlawanan? Bijaksanakah perbuatanmu ini? Sudah layakkah sikapmu ini? Teguran Bu Beng Siansu itu seperti anak panah yang menancap di jantung, membuat pemuda yang nimerah mukanya tak mampu menjawab. Kepalanya semakin tundukat awas seperti jago aduan yang baru saja kalah dan terkulai lehernya tanpa daya. Nah, inilah bukti bahwa kau terikat kuat oleh Budi dan Dendam. Ketahuilah anak muda, semua yang terjadi adalah kehendak yang maha kuasa. Apa yang dikehendaki terjadilah, dan apa yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Kita manusia harus merasakan benar tentang hukum alam ini agar kita dapat menerimanya dengan pikiran tetap jernih. Karena sekali kegelapan menguasai kita, tersesatlah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Contohnya adalah D.I.R.I.M.U. ini. Nona itu telah menolongmu mati-matian, menyelamatkanmu dari Istana Changgan Esi Anjin, membawamu kepada Dewa Monyed, menceritakan semua rahasia, rahasia tersembunyi yang belum dapat kau pecahkan, dan apa balasanmu? Maka yang diantik amparan. Ah, anak muda yang gagah perkasa, demen akah el yang, esim, rasa budimu itu. Bagaimana te anggapan gurumu kalau dia mengetahui apa yang kau lakukan ini lengatlah, tanpa usaha mati, matian dari gadis itu engkau tentu sudah kembali ke alam asal. Budi Nona ini jauh lebih besar daripada budi yang ku lepaskan. Maka teidakah sepatutnya apabila engkau membalasnya seperti itu? Tanda petik. Esi Onsu, maafkan semua kesalahan, kesalahan teocu, bukong membenturkan jeidatnya di atas tanah dan berkata dengan suara gemetar. H.M.M., permintaan maaf itu sebenarnya adalah kesopanan terlambat. D.A. Pat, ah mengembalikan keadaan seperti semula? Anak muda, kembali di es ini kau melakukan kesalahan. Kau minta maaf untuk kesalahanmu, akan tetapi berbareng jeuga melakukan kesalahan lagi. Kalau au begini, apa bedanya itu? Bukong terkejut, mengangkat mukani dan memandang kakek itu dengan metu, terbelalak. Esi Onsu, kesalahan apalagi yang teocu perbuat? Kalau teocu teidaka boleh minta maaf, lalu esikap apa yang harus teocu ambil? Kata-kata apa yang harus teocu katakan? Bubeng Esi Onsu, melangkah maju, dengan suara keren kakek ini menjawab, Orang muda, apakah kau telah merasa berbuat sesuatu kesalahan terhadapku? Apakah engkau telah bersikap teidak pantas terhadapku? Bukong memandang je dan mengingat, ingat, lalu menggelengkan kepalanya. Seingat teocu, teocu teidak merasa melakukan kesalahan apapun terhadap Esi Onsu. Bukankah kita baru pertama kali ini berjumpa? Bagaimana teocu telah melakukan sesuatu kesalahan itu? Nah, kalau sudah tahu begitu, mengapa minta maaf terhadapku? Kepada Esi apakah sebenarnya ucapan maaf ini ditujukan? Pemuda ini terkejut dan seketika dia tahu kesalahan apa yang dimaksudkan oleh kakek dewa itu. Dia telah bersikap teidak pantas terhadap Pek Hang, kenapa sekarang minta maaf? Kepada Bu, Beng Esi Onsu, sebagai pemuda yang menjunjung teinggi kegagahan serta kejujuran, cepat pemuda ini mengerti teguran kakek itu. Lociampua, terima kasih atas nasihat ini dan sekarang teocu tahu apa kesalahan itu. Bu, Bukankah bangkit bertiri, lalu menghampiri Pek Hang yang berdiri memandangnya dengan air muka pucat itu. Hang Moi, pemuda ini menjatuhkan diri berlutut dan berkata dengan suara menggetar, Aku sadar atas semua kesalahan yang telah kulakukan terhadap Mu ini. Aku pemuda yang tak tahu diri, membalas Budi dengan benci. Maafkanlah Bukong lalu membentur-benturkan. Dahinya sebaniak tujuh kali diet A.S. Tanah. Pek Hang teidak menjawab, C. Uga teidak kami nengok. Hatinya masih terlampau sakit dan nyeri menerima kenyataan ini, melihat betap payap, Goan Sui agaknya teidak ke dapat melupakan S.I.U.L.I. dan tega menamparnya. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahwa di dalam hati pemuda itu, C. Intakasih Bukong tetap dijatuhkan terhadap S.I.U.L.I. dan kepada dirinya pemuda ini hanya mempunyai sekedar rasa suka dan ikatan Budi Belaka. Pek Hang seperti diremas perasaannya dan ji antungnya tertusuk. Kedukaan besar menghimpit batinnya dan gadis ini mengeluh dengan tubuh menggigil. Perlahan, lahan air matu kembali memenuhi mukanya dan pandangannya ke depan menjadi buram, suam dan Oh tanda seru! Pek Hang menjerit dan membalikan tubuh, lari meninggalkan tempat itu dengan hati hancur. Hang Muli Bukong berseru dan melompat bangun, akan tetapi gadis itu sama sekali teidak mau menoleh dan lenyap di kegelapain malam. Bukong termangu, mangu dan berdiri dengan matu, terbelalak, hendaka mengejar namun teiba-teiba teringat ke pat Abu, Beng Sian, Su. Maka dia memutar tubuh untuk minta nasihat manusia dewa itu, akan tetapi ternyata kakeh seka TINI. Pun Juga sudah teidak ada DIS itu Lagi. Ahaha sejenak bekas Jendral Muda ini tertegun, dan akhirnya menarik napas berat. Perasaannya teidak karuan, kedukaan dan kekesalan menindih batin Nia. D. Ia merasa teidak enak sekali terhadap murid Tabok Hwesyo yang telah berkali-kali menolongnya itu, akan tetapi. Kalau teringat betapa Pek Hang yang menjadi biangkel adi buntungnya lengan S.I.U.L.I., Pemuda ini teidak tahu Lagi apakah kemarahannya terhadap gadis itu benar, benar sudah lenyap dari lubuk hatinya. Pemuda ini termenung, memandang sekitar dengan perasaan kosong. Malam semakin gelap dan bulan di langit Pek E tampak penuh bersinar es inar. Betapa bedanya dia dengan bulan itu. Kalau dia berwajah muram adalah Seng bulan bersinar cemerlang. Keadaannya lebih mirip dengan keadaan Seng malam, demikian sunyi dan gelap, penuh kewampaan. Bulan, bahagia kahengkau? Agak nih abegitulah, terbukti dari senyumnya yang penuh tawa di langit sana. Cahayannya yang kuning keemasan membuat Seng Dewi bulan tampak demikian cantik dan anggun, ayu mempesona. Memandang Seng Dewi bulan ini teiba, teiba teringatlah dia akan pertemuannya dengan S.I.U.L.I. dahulu. Betapa pada saat bulan seperti inilah dia membuka I.S.H. hatinya dan menikmati Cinta kasih yang syahdu di antara mereka berdua, betapa pada saat S.S. Dewi bulan seperti inilah dia untuk. Pertama kalinya merasakan lembutnya Cinta dan halusnya bibir yang merah membasah. Berasik masuk pada saat bulan purnama seperti ini sungguh amat mengesankan. Semuanya serba indah, semuanya serba mempesona. Daun, daun pohon bergesek L.I.R.I. seakan bercumbu, rumput, rumput melambai seakan mengajak semuanya untuk bersantai. Bulan, engkau teman untuk bercinta, pelengkap suasana yang indah mesra. S.I.N.R.M.U. membuat wajah kekasih tanpa K.J.L.I.T.A. dan rupawan, penuh daya T.R.I.T.Y. yang menggerahkan. Pengobar Cinta pembangkit berakhir remaja. Akan tetapi sekarang? Bukong mengeluh. Bulan J.U.G. masih yang dulu, teidak berubah. Bulan J.U.G. masih memberikan senyumnya kepada setiap orang, teidak berbeda. Hani A.Kataannya yang berubah, dia yang berbeda. Eli, Moi, teringat kepatak kekasihnya yang buntung lengan kirinya itu membuat J. Antung P. muda ini seperti diremas, hati niat tersayat, esayat, bibirnya gemetar dan bukong menggigil sambil memejamkan matanya. Betapa hebat penderitaan kekasihnya itu, dia dapat membayangkan. Betapa sengsara dan merana hati kekasihnya itu, dia dapat menggambarkan. Semuanya ini ganti, berganti muncul di kelopak matanya. Dia teahu, walaupun gadis itu berusaha untuk menutupinya, betapa ceintaka asih di de alam hati kekasihnya terhadap dirinya masih tetap seperti dulu, masih sama dengan keadaan seng dewi bulan, masih lembut dan halus menyentuh perasaan. Hal ini dapat dirasakani ketika cati dia memeluk gadis itu, mendekatnya penuh kasih sayang dan air indu yang ditahan. Betapa gadis itu menggigil, betapa gadis itu mengeluh panjang pendek dan merintih seperti padang tandus yang beutus air hujan, seperti ladang ye ang minta disuburkan. Dan pada saat yang membuat semangatnya seakan melayang di sorga ketujuh inilah T.I.B.T.I.B. gadis itu berontak, mi renggut lepas dirinya dari pelukan serta dekapan ya. Dan ini dilakukan S.I.U.L.I. karena kekasihnya itu melihat sepasang metula yang sedang memandangnya berapi, api, mata ye ang penuh I.R.I. dan cemburu, metapet hang murid tunggal H.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T.I.B.T Kalau saja di sana tidak ada S.I.U.L.I., agaknya tidak suka baginya untuk menerima uluran C.I.M.T.I.B.T.I.S. itu. telah terbatas dalam hubungan kakak beradik, sekali-kali bukan sebagai hubungan antara pria dan wanita. Maka tentu saja dia maklum betapa pahit kenyataan yang harus dihadapi gadis itu. Kalau sudah begini, lalu apa yang harus dilakukannya? Bukong menggigit bibirnya, mengeraskan hatinya dan berbisik perlahan, Hang Mui, harap kau maafkan aku. B.I.R. lah segala budimu yang kuterimain iklah akan kubayar di lain jelmaan. Aku tidak dapat mencinta wanita lain kecuali S.I.U.L.I. Hanya kematianlah yang dapat memisahkan kami. Tanda petik. Pemuda itu mengepal T.Inju, mengusap air matanya dengan kepalan De'an memandang bulan. Di atas sana, berkemak, kemika, bulan, kau menjadi saksi sumpahku. Aku tidak ke dapat mencintai wanita lain kecuali. Kalau gadis itu mau menjadi istriku, setiap erintangan akan ku tentang. Akan tetapi kalau dia tidak ke mau, aku tidak akan menikah seumur hidup. Dan selama gadis itu masih hidup di dunia, aku bersumpah untuk menjauhkan diri dari belenggu asmara. Setelah berkata demikian, pemuda itu lalu melompat dan berlari ke arah timur. Arah inilah yang tadi diambil S.I.U.L.I., maka dia hendak mengejar gadis itu. Keputusannya sudah bulat, dia hendak bertanya kepada gadis itu apakah cinta kasih di antara mereka dapat t diteruskan ataukah tidak. Kalau tidak, dia akan menjauhkan diri dari dunia ramai, menjauhkan diri dari L.I.K., L.I.K.U. Asmara yang membuatnya sengsara. Tapi tentu saja semuanya ini baru dilaksanakan apabila dia telah membuat perhitungan dengan Chang, Gan S.I.O.N. J.I.N. dan sekutu-sekutunya. Begitu pemuda ini pergi, seseorang muncul di tempat itu sambil menggeleng, gelengkan kepalanya berulang kali. Orang ini sudah sejak tadi mengintai dan ketika mendengar sumpah bekas jeneral muda itu, orang ini menarik napas panjang. Yap Goanswe, kembali kau mendekatan diri dengan penderitaan. Kalau sudah begini, bagaimana engkau dapat mengenyam kebahagiaan? Ah, anaka muda bernasib malang, mudah-mudahan cobaan hidup yang bertubi, tubi itu akan membuatmu semakin matang dan kelak teidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Sayang, emas di tangan sendiri masih mencari-cari tembagia di luar. Orang ini bergumam perlahan dan setelah memandang bulan yang masih tetap tersenyum berseri-seri itu, dia berkelebat dan lain-lain dari tempat itu, menuju ke timur dengan gerakan secepat IPLIS. Yang nampak hanyalah pakaiannya yang putih salju itu dan dipandang sepintas lalu, dia bagaikan haantu yang sedang terbang di permukaan bumi untuk mencari mangsa. Gadis itu berlari cepat S. ambil menahan iseknya. Wajahnya pucat, air mata memenuhi mukanya dan gadis ini menggigit bibir kuat-kuat agar tangisnya T. tak meledak. Dan lengan kir ini ayang buntung itu mudah bagi kita untuk menebak S. siapa kiranya gadis cantik ini. Dia bukan lain adalah S. U. L. I., putri Panglima Oke yang baru saja meninggalkan Bukit Kayu Merah dengan hati hancur. Pertemuannya dengan bukong di kaki bukit itu meremas-remas perasaannya. Meskipun dia telah bersikap keras dan berpura, pura membenci pemuda itu sebagai musuh besar ayahnya, akan tetapi dia tetap tidak dapat menyembunyikan perasaan hatinya sendiri. Betapa ketika dia menerima pelukan serta dekapan yang penuh getaran kasih sayang dari pemuda itu dia mengeluh bahagia. Betapa dia seperti merasakan embun cinta kasih yang jiatuh di atas tanah kering, betapa ia gemetar dan menggigil hampir lumpuh. Semuanya ini menunjukkan bahwa dia tidak dapat melupakan kekasihnya itu begitu saja. Tidak dapat melenyapkan kenangan manies yang pernah mereka nikmati dahulu di wakatu bulan purnama. K.I. Bukit Angbok, santelah jauh ditinggalkan ya S.I.U.L.I. merasa dadani asesat, napasnya megap, megap. Sebuah hutan di depannya tampak gelap kehitaman, seperti raksasa sedang tidur. Pohon, pohon besar yang memenuhi hutan ini memantulkan cahaya keemasan dari esang dewi bulan, daun, daunnya kuning berkilauan, bergerak, gerak di usap angin malam yang berhembus perlahan. Kalau orang melihat esiraman cahaya yang merata di atas pohon, pohon besar yang kuning keemasan itu, pasti mereka akan takjub dan memandang terbelalak. Betapa indahnya pemandangan ini, betapa mempesona. Akan tetapi, kalau orang menjatuhkan pandangannya ke lorong, lorong yang gelap gulita di antara pohon, pohon besar yang takat terjangkau es inar bulan purnama itu, mereka pasti akan merasa seram. Bagian bawah hutan ini gelap soali. Daun, daun pohon raksasa yang er imbon dan lebat menghalangi sorotan cahaya kuning dan seng dewi bulan sehingga keadaan di bawah itu mengandung suasana menyeramkan. Apalagi ketika terdengar suara, suara aneh di kegelapan itu, suara mendesis setau berkerataka, suara seperti setan yang sedang berjalan dan menginjak daun-daun kering, sangguh semuanya ini membuat bulu tengkuk meremang. Akan tetapi, S.I.U.L.I.T. tidak memperdulikan semuanya itu. Kedukaan dan kekecewaan terlampau hebat. Dirasakannya sehingga untuk urusan mati hidup agaknya gadis ini sudah T.I.T. peduli lagi. Dia mempercepat larinya, napasnya semakin terengah-engah dan dadanya semakin terasa sesat. Tangis yang ditahan, tahan membuat gadis itu hampir pingsan dan kakinya gemetar terhuyung, huyung melangkah ke depan. Dia memang T.I.D.A.K. mau menangis di sembarang tempat. Dia mau menangis di dalam hutan yang gelap itu, tersembunyi dan jauh dari orang lain yang mungkin mendengarnya. Maka begitu kainya sampai di mulut hutan yang gelap gulita ini, S.I.U.L.I.T. terus meneroboh es masuk dan karena matanya sekarang T.I.D.A.K. dapat memandang apa, apalagi di depan, akhirnya dia menabrak sebatang pohon yang berdiri kokoh seperti seorang raksasa yang sedang berjaga di pintu gerbang sebuah istana. Bres gadis itu mengeluh dan tersungkur roboh, menelungkup sambil memeluk batang pohon T.I.D.A.K. dengan air matu bercucuran. Sejenak matanya nanar dan membiarkan tubuhnya menelungkup di bawah pohon itu, lalu gadis ini menangis terseduh, seduh. Setelah kini, mendapat tempat untuk menyalurkan himpitan batinnya, pecahlah T.I. Angisnya yang mengguguk dan meledak-ledak. Yap koko, aduh, yap koko jiangan. T.I.N.G. alkan aku sendirian menderita begini aku. T.I.D.A.K. menahan aku T.I.D.A.K. menahan. Aduh T.I.N. YANG Maha Kuasa, mengapa nasibku demikian buruk? Mengapa T.I.D.A.K. kau cabut saja nyawa hamba akar terlepas dari semua kesengsaraan ini? Yap, koko, jangan teinggalkan aku, jangan teinggalkan aku, oh! Tanda petik. Gadis itu menjerit histeris dan mencengkeram akar pohon dengan mulut menyeringai. Tarikan mulutnya dan wajahnya yang sepucat wajah mayat ini membayangkan betapa hebat penderitaan batin. Siapapun J. Uga pasti akan mencucurkan air mat melihat keadaan gadis cantik yang buntung lengan kir ini. Dan jeritnya yang meninggi itu yang menambah suasana hutan semakin menyeramkan. Jerit ini seakan-akan jerit kuntilanak yang dibakar api neraka, atau mirip J. Uga dengan jerit seorang ibu yang sedang melahirkan anaknya. Penuh kenyerian, penuh kepedihan dan penuh penderitaan. Siapapun J. Uga yang melihat keadaan putri Panglima Oke ini pasti akan hancur hatinya, bahkan seorang yang berhati sekeras baja sekalipun akan menjadi basah matanya. Si Uli menegang, matanya terbelak. Gadis ini sedang berada dalam puncak tertinggi masa kesengsaraannya, dan keadaan macam ini bagi seorang manusia adalah amate berbahaya seali. Dapat membuat urat syaraf pecah dan katup J. Antung berhenti berdenyut. Kesedihan dan kepedihan bergolak di dalam hatinya, air matu seperti dikuras, membanjir laksana bendungan J. Ebo L. Si Uli merintih, air intih, mengerang dan bergulingan di atas tanah. Yap Koko, dimanakah kau kini? Diatanglah kekasihku, datanglah esayang aku air indu sekali kepadamu, aku ingin sekael ilaki melihat wajahmu sebelum ajalku Teiba. Oh, Dewi Walas Asih, suruhlah dia datang kemari aku teidak kuat, aku ingin mati titik aku ingin mati di pelukannya. Yap, Koko, dimanakah engkau? Gadis itu mengeluh dan Teiba, Teiba, seperti orang kaget, mendadak esi Uli melompat bangun. Dia memandang batang raksasa itu dengan metu, terbelalak, bibirnya gemetar. Oh, Dewi Walas Asih, C. Angan, C. Angan panggil dia kemari, teidak titik teitak, aku teidak mau. Dia telah hidup bahagia bersama calon istrinya, kenapa aku hendak mengganggu kebahagiaan mereka? Adik Hang J. A. U. H. lebih pantas berada di sampingnya daripada aku anak seorang yang berwatak kotor ini. Tian Yang Maha Agung, biarlah mereka hidup bahagia, biarlah aku. Herlah, oh, kekasihku sayang, selamat penggal. Sampai J. U. Paklak di Alen Sanayap. Koko. Tanda petik. S. U. L. I. melengi Nyaring dan Teiba, Teiba gadis ini menubruk ke depan, membenturkan kepalanya ke batang pohon itu. D. I. telah mengambil keputusan nekat, yakni hendakah membunuh diri dengan J. Alen memecahkan kepalanya di pohon raksasa itu. Dan pada saat yang menentukan ini adalah Teiba, Teiba dari mulut hutan berkelebat sesosok bayangan Teinggi besar. Bayangan ini bukan lain adalah Bukong sendiri yang tadi mendengar Jerit S. U. L. yang pertama kali ini A. Jerit inilah yang menuntun pemuda itu dan tentu saja dengan H. T. I. G. Irang dia lalu menuju ke tempat ini dengan J. Antung berdebar tegang. Dan ketika dia sampai di mulut hutan, Bukong dengan J. Alas mendengar semua kata, kata gadis itu dan tentu saja dia merasa seperti diremas-remas perasaannya. Suasana hutan yang sunyi membuat suara kekasih N. I. Tertangkap J. Alas, dan dia ya terkesiap sekali ketika mendengar lengking S. U. L. I. Yang memanggil namanya itu. Eli, moi, tahan tanda seru. Pemuda ini berteriak parau dan seperti burung Raja Wali menyambar mangsa, tubuhnya terbang ke depan dengan kecepatan kilat. S. U. L. I. K. Aged bukan main mendengar bentaan itu, namun semuanya sudah terlambat. Dia tidak dapat mengendalikan diri, hanya kejutan yang dialaminya membuat tenaganya sedikit tertahan. Duk abad angpohon itu sudah ditumbuknya dan gadis ini tidak ingat apa, apalagi, roboh terkapar mandi darah. Bukong berseru tertahan, wajahnya pucat dan diam-diam. Pemuda ini hanya berharap mudah-mudahan pukulan J. Arak Jauhnya tadi dapat mengurangi benturan yang nekat dilakukan kekasihnya itu. Maka dengan cepat dia melompat maju, berlutut di samping tubuh yang kepalanya penuh berlumuran darah itu. Sedetik semangatnya seakan terbang melayang, akan tetapi setelah dia memeriksa seksama, ternyata haanya kulit dahi gadis itu sajalah yang terluka. Tengkora kepalanya T. Ida ada yang rata dan tentu saja kenyataan ini melegakan hati Nia. Bukong lalu mengeluarkan sapu tangannya, merobek ujung bajunya dan membalut luka itu untuk menghentikan mengalirnya darah. Kemudian pemuda ini menotok 4 jalan darah penting di tengkuk untuk menenangkan guncangan syaraf kepala dan setelah itu dia mencari air agar kekasihnya ini cepat sadar. Teridak berapa lama kemudian, SIULI mengeluh perlahan, bulu mata bergerak, gerak dan akhirnya kelopak matanya itu pun terbuka. Mula, mula yang dilatnya adalah daun, daun pohon raksasa yang hijau gelap itu, lalu sedikit cahaya SIN air bulan yang menyorot di celah, celah di daunan yang air imbun. Sejenak gadis ini membiarkan matanya menikmati semuanya itu, pemandangan aneh yang BELUM pernah disaksikannya. Sorot SIN air bulan yang kuning keemasan di celah, celah di daunan yang hijau gelap sungguh merupakan pemandangan yang luar biasa. Kesejukan dan kedamaian yang hening terdapat di S itu, membuat perasaan tenteram dan aman, penuh kebahagiaan. Inikah sorga seperti yang disebut orang, orang di dunia itu? Kalau begitu, beginikah rasanya orang mati yang masuk sorga itu? SIULI terbelalak dan gadis ini menjadi bengong. Limoi, tiba-tiba suara yang halus penuh perasaan menyadarkan SIULI dan gadis ini terkejut. Otomatis dia menoleh ke sebelah kanannya dan mati yang tadi terbelalak itu kini terbuka lebar. Yap, koko gadis itu berseru dan terisak lalu menubruk. Kekasihnya ini penuh kebahagiaan. Sudah matikah kita ini? Beginikah sorga yang digambarkan orang banyak itu? Ah, koko, aku ingin menikmatinya terus, aku ingin berada di sampingmu selamanya. Jangan tinggalkan aku lagi, koko. Jangan biarkan aku merana sendirian lagi. Aku ingin tinggal di sorga ini, tidak mau kembali lagi ke dunia yang fana itu. Koko, kenapa kau menyusulku kemari? Dan ehaha, kenapa rohmu masih memakai baju tanda seru? Yap, koko. SIULI berteriak kaget dan seketika gadis ini melompat bangun. Sepasang mati yang tadi bersinar-sinar penuh kebahagiaan. Karena mengira bahwa dia sudah berada di alam baka ditemani kekasihnya itu sekarang berkedip-kedip cemas. Metu yang jeli itu berputar, memandang bukong seperti memandang setan, menjelajahi pakaiannya, sepatunya, dan akhirnya melekat di baju bagian dada yang penuh darah. Ohaha SIULI memekik tertahan dan mendekap mulutnya. Dengan tangan kanannya, lalu memandang keadaan dirinya sendiri, memandang pakaiannya yang juga penuh darah dan akhirnya memandang lengan kirinya yang buntung. Semakin lama gadis ini tampak semakin terkejut dan kegelisahan membayang di air mukanya. Dengan tubuh menggigil dan kaki gemetar SIULI mengangkat tangan kanannya, lalu perlahan-lahan mencubit pangkal lengan kirinya yang buntung. Menurut cerita yang didengar, kalau seseorang telah mati maka tidak ada lagi rasa sakit jasmani bagi roh yang telah meninggal. Dan kini untuk membuktikan apakah dirinya sudah mati atau belum, SIULI lalu mencubit pangkal lengannya itu kuat-kuat, dan aduh gadis ini menjeret dengan wajah pucat. Cubitannya terasa sakit sekali dan ketika dia memandang, ternyata kulit dagingnya biru kehitaman. Jadi dengan adanya bukti ini, jelaslah sudah bahwa dia masih hidup di dunia, bukan di sorga seperti apa yang dirasakannya. Ahaha, SIULI terhuyung-huyung dan kekecewaan besar melanda hatinya. Dia tadi mengira bahwa dia sudah hidup di alam lain, alam yang demikian penuh kedama ion dan kebahagiaan, alam yang ingin dinikmatinya sampai akhir jaman. Akan tetapi aaknya apa yang dirasakan tadi hanyalah impian belak-ah, khaya el seorang manusia yang baru sadar dari pingsannya. Tentu saja gadis ini merintih pilu. Segera kenyataan, kenyataan hidup seperti apa adanya masuk ke dalam kesadarannya dan SIULI mengerang, terhuyung, huyung dan memandang ke depan dengan matah, terbelalaka. Eli, moi, esadarlah, tenangkanlah perasaanmu. Teiba-teiba sepasang lengan yang kokoh kuat menahan tubuh gadis ini dan SIULI mengeluh. Yap koko, ahaha, kenapa aku teidakah mati saja? Kenapa aku masih hidup dalam dunia yang penuh sengsara ini? Aduh Tian yang maha kuasa, mengapa teidakjadi kau cabut es saja nyawa hamba gadis itu menangis sedih? Bukong terharu. Di peluknya tubuh yang menggigil ini dengan penuh kasih sayang, diusapnya rambut hitem yeang panjang harum dan terurai lepas itu, dan akhirnya dikecupnya kening SIULI penuh perasaan. Eli, moi, sudahlah. Tuhan belum menghendaki kau mati, kenapa bersedih? Hapuslah air matamu itu dan mari kita bicara dari hati ke hati dengan penuh kejujuran. Ketahuilah, aku menyusulmu kemari karena hendak meminta keputusanmu. Tanda petik. SIULI mengerang tertahan. Kecupan mesra dikeningnya itu membuat gadis itu seakan lumpuh dan diate ita es angguk. Bicara apa, apa dibiarkannya pemuda itu membelai punggungnya, dibiarkannya pemuda itu mengelus, elus rambutnya, dibiarkannya semua kebahagiaan ini menaungi dirinya. Bukong memandang kekasihnya itu dengan penuh keharuan. Dilihatnya betapa gadis ini sudah tidak menangis lagi, akan tetapi kedua matanya masih berkaca-kaca, bening dan terang seperti gelas terisi air jernih. Wajah yang sayur pucat itu terteimpa es inar bulan yang sempat menerobos celah daun, kuning keemasan dan tampak sendong menyentuh hati. Yap koko. Akah airnya SIULI berkata dengan suara menggetar, kenapa engkau datang kemari? Tanda tanya. Kenapa engkau merenggut keputusan yang sudah kulaksanakan? Dain, dan kenapa? Kau tinggalkan adikahong? Tanda petik. Bukong menarik napas panjang. Disebutnya nama pethang ini membuat wajahnya muram dan sejenak dia tidak akan menjawab. Eli, boi. Akhirnya pemuda ini mengeluarkan suara. Hani A satu saja jawaban dari semua pertanyaanmu itu. Aku datang kemari adalah karena aku ceinta kepadamu. Aku menghalangi kenekatanmu tadi jeuga karena aku ceinta kepadamu. Begitu pula kenapa aku meninggalkan Hang Moi juga karena aku mencinta dirimu. Li Moi, betapapun juga keadaan kita, aku tidak dapat menghapus cinta kasih yang telah bersemi di hatiku terhadap dirimu. Nah, inilah jawaban atas semua pertanyaanmu itu. Koko, si Uli terisak penuh kebahagiaan dan gadis ini menyusupkan mukanya deidada kekasihnya yang bidang, terayun dan terbuai oleh nikmatnya cinta asmara. Kata-kata pemuda itu seakan membuatnya terbang di tempat para dewa-dewi di mana tidak terdapat kedukaan, kesengsaraan maupun penderitaan. Bukong menarik dirinya perlahan-lahan dan menuntun gadis itu mencari tempat duduk yang enak. Dipilihnya tempat yang agak terbuka dan tidak terlalu gelap dari mana sinar bulan menerangi tempat ini, lalu dengan muka sungguh-sungguh mulailah dia berkata. Limoy, seperti yang kau tahu dan kau lihat sendiri, sesungguhnya cinta kasih di antara kita tidak mungkin diputuskan begitu saja. Meskipun di antara ayahmu dan aku pribadi ada permusuhan, akan tetapi ini semuanya disebabkan adanya kaitan dengan kerajaan. Dan sekarang kau lihat sendiri bahwa aku sudah tidak menjadi jenderal lagi. Sri Baginda telah memecat diriku dan aku juga telah tidak menjadi pembantunya lagi. Maka tidak seharusnya kalau dalam persoalan ini kita lalu merusak kebahagiaan sendiri dan menghancurkan perasaan masing-masing gara-gara perbuatan orang lain. Sri Uli mengangkat mukanya, memandang pemuda itu dengan isak perlahan. Dia masih belum tahu kemana tujuan kata-kata itu, maka dia lalu bertanya, Koko, kalau benar seperti apa yang kau katakan ini, lalu apakah yang kau kehendaki? Bagaimana sikap kita selanjutnya? Aku bingung, Koko, aku tidak tahu apa yang harus ku perbuat. Kau dan ayah, mana mungkin bisa diselesaikan begitu saja? Kau pasti akan membalas perbuatannya. Kau telah terfitnah, dan kau tentu akan berusaha membersihkan diri. Kalau sudah begitu, kalau kau membalas dendam kepada ayah, mana mungkin pula aku berdiam diri? Koko, biar bagaimanapun juga dia adalah ayahku, tak mungkin aku menjadi seorang anak yang putau, tak berbakti. Gadis itu menangis lagi dan bukong menarik nafas. Limoy, demi engkau aku rela berkorban. Dalam soal fitnah keji ini biarlah aku tidak akan mengikut seratakan ayahmu. Akan tetapi tiga orang yang lain, terutama murid mendiam Ang Ilomo itu, tidak mungkin ku diamkan saja. Aku pasti membuat perhitungan dengan mereka dan pada suatu hari kelak tentu aku akan membunuh orang-orang ini. Tanda petik, akan tetapi, akan tetapi, kalau ayah membela mereka dan bersetia kawan mengingat mereka adalah teita orang Panglima Perang yang sudah lama bersatudiri, lalu apa yang bakal terjadi, ya koko? Ayah terlampau keras hatinya dan, aha, terus terang saja dia membencimu. Semenjak kekalahannya dahulu ayah merasa terpukul dan itulah sepatnya dia lalu mempergunakan es iasat yang curang itu. Bukong mirah mukanya dan pemuda ini mengepal teinjo. Eli, moi, dengan menyampingkan ayahmu ini saja berarti aku sudah banyak mengalah. Menurut patut, dia pun masuk perhitunganku ini karena dialah orang tertua yang tentunya mengatur semua rencana keji itu. Akan tetapi memandang mukamu, aku rela mengalah dan memaafkan semua perbuatannya. Namun kalau dia tidak tahu diri, kau tentunya maklumasi apa yang keterlaluan dalam HLNI. Tanda petik, S-I-U-L-I terisak. Aku tahu, koko aku. Tahu. Nah, untuk mencegah kejadian inilah ha maka engkau amat diperlukan soali, Eli, boy. Kau harus dapat membujuk ayahmu itu, mengemukakan semua fakta dan menyadarkannya dari kekeliruan yang akan membuat persoalan ini semakin ruwet. Kalau dia ingin membahagiakan anaknya dan tidak ingin menyengsaraka andirimu, maka semua kataka atamu pasti diturut. Akan tetapi kalau udia lebih mementingkan diri sendiri, ya apa? Boleh buat. Aku pun J. Uga belum tahu bagaimana kelanjutan semua kejadian ini. Namun, Eli, moi, sebaiknya kaita Jangan membayangkan hal, hal terlalu jauh. Baiklah kita anggap saja bahwa semuanya itu adalah kemungkinan, kemungkinan di masa depan. Yang paling penting bagi kita adalah seorang ini, persoalan kita berdua ini. Bukong berhenti sejenak kemudian melanjutkan sambil memandang gadis ITU lekat-lekat dan memegang kedua pundaknya, Eli, moi, sungguh-sungguhkah engkau mencintaku? S. I. U. L. I. mengangkatmu kania dan melihat tatapan matu yang bersinar, esinar itu, gadis ini menjadi merah pipinya dan menunduk. Yap koko, perlukah ku jawab pertanyaanmu ini? Bukankah kau J. A. U. lebih mengerti akan I. S. hatiku? Benar, Eli, moi, akan tetapi aku telah mengambil keputusan bulat yang telah lama ku rencanakan, maka jawabanmu yang sungguh, sungguh hamatku perlukan. Nah, sekarang jawablah pertanyaanku ini, Eli, moi, sungguh-sungguhkah engkau mencintai kubukong menyentuh dagu gadis itu dan mengangkat niap perlahan, lahan untuk beradu pandang. Koko. S. I. U. L. I. terisak dan menunduk malu. Sejak pertama kali perjumpaan kita, aku tidak dapat melupakan dirimu, apalagi ke-ah arti dari semuanya ini. Demi kebahagiaanmu aku rela berkorban koko, apa saja, bahannya waku sekalipun. Bukong mengangguk G. Irang. Bagus, C. Adi kau mau menjadi istriku tanya nih A. kembali. S. I. U. L. I. menarik tubuhnya dan sekarang gadis ini memandang G. pemuda itu dengan S. Inermat A. tajam. Koko, dalam hal ini, mungkin, ah kita bisa menjadi suami istri? Ayahku memusuhimu dan S. S. T. T. Ini adalah tugasmu, Eli, moi, kau perlu membujuknya, bukong memotong dan mengulapkan tangannya. Aku sudah mau menyampingkan dia dan memaafkan semua perbuatannya yang keji. Bukankah aku sudah mengalah cukup banyak, kah? Benar, tapi, tapi kalau ayah T. Ida berhasil kubujuk S. I. U. L. I. bertanya dengan suara cemas. Kaita T. inggalkan dia dan kaita mengasingkan diri jauh dari dunia ramai. Kaita menikah di sebuah kuil dan semuanya T. Ida kakita perdulikan lagi. Tanda petik. Ahaha gadis itu berseru terbelalak. Mungkinkah ini, Koko? Masakah kita menikah tanpa persetujuan orang tua sama sekali? Eli, moi, kak alawayahmu teidah kak mau merestui, masih ada guruku yang kuyakin pasti akan merestui kita. Di samping itu, kita minta tolong kepada seorang. Hwasyo atau Niko wumpamanya, untuk menjadi walimu. Bukankah dalam hal ini kit A. T. Ida mengalami kesukaran? S. I. U. L. I. termenung, T. Ida menjawab. Apa yang diusulkan kekasihnya itu memang agaknya merupakan J. Alen Tengah. Kalau I. A. T. Ida kak berhasil memujuk ayahnya, mau apa lagi? Perasaan seseorang sesungguhnya T. Ida selalu tetap. Hari ini T. Ida suka mungkin Nelama atau sepuluh tahun lagi suka. Hari ini ayahnya membenci Yeab Goanswe akan tetap. Ika alau mereka sutah terikat sebagai suami istri barang Nelama atau sepuluh tahun lagi. Mungkin ayahnya itu deapat berubah pikirannya. Apalagi ka alau mereka sudah mempunyai anak. Sampai di sini T. Iba, T. Iba wajah gadis itu menjadi merah dan diam-diam ia mencaci diri sendiri yang T. Ida tahu malu. Persoalan menikah saja belum terlaksana bagaimana mau melamun yang T. Ida, T. Ida? Bagaimana, Eli, Moi Bukong yang T. Ida kak sapar menunggu keputusan kekasihnya ini bertanya? Kalau ka setuju harap kau anggukan kepala, akan tetapi ka alau T. Ida ka setuju cukup kau gelengkan kepalamu saja. Tanda petik. Gadis itu mengangkat mukanya. Koko, aku setuju bagaimana dan ka alau T. Ida bagaimana pula? Bukong mengepal T. Ijunya dan duduk dengan tegak. Eli, Moi, ka atanya sungguh, sungguh. Aku telah mengambil keputusan bulat yang T. Ida dapat ditawar, tawar lagi. Kalau engkau setuju, maka semua halangan ka ita tentang bersama, kita atasi bersama. Dan masalah ayahmu, dengan memandangmu kamu maka semua perbuatannya yang sudah, sudah T. Ida akan kuanggap lagi. Kalau engkau telah menjadi istriku, baikka dia masih memusuhiku atau T. Ida ka, dia adalah agak, hu, mertua, bagiku dan T. Ida mungkin lagi aku memusuhinya. Akan tetapi, kalau engkau T. Ida setuju, maka aku bersumpah untuk T. Ida menikah seumur hidup dan akan mengasingkan diri di tempat sunyi sampai ajalku T. Ipa, tapi tentu saja setelah aku membuat perhitungan dengan musuh-musuh besarku, termasuk ayahmu itu. S. I. U. L. I. terbelalak dan gadi S. I. I. memandang bukong dengan S. I. Narmatu, tajam. Dia melihat kesungguhan ucapan itu, melihat mata yang berkilat seperti matu naga itu dan S. I. U. L. I. percaya bahwa apa yang telah diucapkan pemuda ini pasti akan dikerjakan sungguh, sungguh, tidak main-main. Sejenak hatinya tergetar dan dia merasakan wibawa yang kuat sekal I dari kekasih Nia itu. Akhirnya gadis ini menarik nap A. S. panjang. Dia cukup mengenal kekerasan hati kekasihnya itu yang sekal I telah memutuskan sesuatu, tidak mungkin dapat ditekuk LAPI. Kekerasan hati pemuda ini melebih baja dan kalau ia renungkan, sesungguhnya keputusan bukong ini amat meringankan hatinya. Betapa teidak, pemuda itu mau menyudahi permusuhan dengan ayahnya, melupakan perbuatan, perbuatan ayahnya yang teidak terpuji asal dia sudah menjadi istri Nia. Kalau sudah begini, mau apa lagi? Bukankah dia sendiri mencinta pemuda ini lahir baten? Koko, S. I. U. L. I. Terisak, budimu sungguh mulia. Kalau aku itu sudah menjadi tekadimu, apalagi yang hendak kukataan? Terserah kepadamu, koko, aku hanya mengikut saja. Eh, mengikut bagaimana? Kau belu memberikan J. Awaban yang pasti. Mengangguk teidak menggelengkan kepala J. U. G. Teidak. Bagaimana ini? Bukankah bertanya. Gadis itu mengangkat mukanya. Koko, aku setuju, kata Nia L. I. R. I. H. Dain cepat menundukkan mukanya yang kemarahan. Bukankah menjadi geirang mendengar J. Awaban ini dan hampir saja dia menari, nari. Akan tetapi dia menahan diri dan sengaja hendak menggoda kekasih Nia ini, Maka sambil berpura-pura cemberut dia menengadahkan wajah yang G. J. Elita itu dan bertanya. Eli, moi, kau ini bagaimana eh sih? Apa maksudmu dengan setuju tadi? Apakah maksudmu kau setuju kalau aku teidak menikah seumur hidup begitu? Demikian kah maksudmu itu? Koko, kau ini terlalu soali. S. U. L. I. memandang gemas. Masa aku ingin membiarkan kau sengsara begitu rupa? Jadi? Jadi. S. U. L. I. menirukan Samlil mengerling. Kau mau menjadi istriku? Kalau kau suka. S. U. L. I. berkata manja. Suka. Hahaha. S. I. apa teidakah suka kepatamu? Moi-moi. Seribu kali ku ucapkan kaata, kata ini dan seribu kali itu pula aku tetap suka. Moi, moi, aku bukan hanya suka kepatamu, akan tetapi aku pun ceinta padamu, kekasihku, aku ceinta padamu. Bukong meraih dan memeluk gadis itu lalu menciumnya penuh kemesraan. Dunia seakan berputar dan S. U. L. I. mengeluh penuh kebahagiaan. Kalau sudah begini, apal agi yang dapat membuat dua orang muda, mudi itu berduka. Mereka sudah bertekad untuk hidup bersama, mengatasi segala erintangan, erintangan bersama pula dan dengan kekuatan bersama mencoba untuk ka membangun mahligai rumah tangga. Bulan di angkasa tersenyum gembira menyaksikan pertemuan dua buah hati yang saling mencintai idean es inarnya tampak semakin terang, kuning keemas, emasan. Betapa bahagianya hidup pada saat itu. Betapa inginnya kaita turut mengecap kemanisan cinta seperti yang dialami dua orang muda, mudi ini. Namun sayang, tidak semua orang dapat menikmati seperti apa yang telah diireguk sepasang merpati itu. Tidak semua orang dapat merasakan cinta kasih yang tidak bertepuk sebelah tangan. Ada gembira, ada sengsara, ada suka, ada duka. Semuanya S. I. L. I. berganti muncul di atas bumi. S. I. apa dapat mencegah duka atau sengsara akar tempatnya selalu ditempati suka. D. A. S. I. A. pula mampu mencegah suka atau gembira. A. A. R. tempatnya selalu ditempati duka. Tidak ada yang mampu. Dua unsur ini selalu bergerak, im dan yang, positif D. A. negatif, abadi di atas permukaan bumi. Setelah bukong mendapat kepastian dari kekasih Nia bahwa gadis itu akan mencoba memujuk ayahnya agar mereka dapat hidup bahagia dengan restu orang tua, Tidak lamapun mereka berpisah. Masing, masing-masing mempunyai tugas yang harus diselesaikan, dan mereka harus melaksanakan dulu pekerjaan ini. S. I. U. L. I. sendiri sudah mantap hatinya untuk mengambil keputusan. Dia merasa bahwa apa yang sudah digariskan oleh kekasih Nia sejalan pula dengan pikirannya, merupakan J. Alanteng Ah yang dianggapnya baik D. An tepat. D. An kalau nanti usaha membujuk dan menyadarkan ayah Nia ini Tidak berhasil, dia A. An pergi bersama pemuda itu. Ketempat yang J. U. dari keramaian dunia, J. U. dan kerusuhan, kerusuhan manusia yang selalu membuat tonar. Keputusan mereka sudah bulat. Mereka tidak akan menghancurkan kebahagiaan yang sutah diambang matuh ini dengan halangan, halangan orang lain, bahkan oleh Panglima O. K. sendiri. C. I. K. Orang tua itu berkeras kepala, masih ada J. Alain lain. Masih atama laik et guru neraka di sana yang dapat merestui mereka, dan sebagai pelengkap atau syarat perkawinan, mereka dapat meminta tolong kepada seorang hwasyo atau nikau kuil untuk menjadi wali dari pihak kawanita. Hanya diam, diamasi ULI yang agak kageli sah teringat kepada guru kekasihnya itu. Satu pertanyaan yang selalu mengganggunya selama ini, yakni, maukah pendekar S. K. T. I. itu mengawalkan permohonan mereka? Diangeri membayangkan guru pemuda itu menolak dan S. I. ULI menyimpan kegelisahan hati Nia ini sendiri dan T. I. tak mengutarakannya kepada Bukong. Dia T. I. tak mau mencemaskan perasaan kekasihnya dengan hal-hal yang belum nyata. Apa yang akan mereka hadapi biarlah dihadapi saja, T. I. tak perlu kiranya membayang, bayangkan kejadian yang mengecilkan hati. Demikianlah, dengan adanya tekat bersama yang sudah sebulat dan senyawa itu, dua orang muda-mudi ini menghadapi segala air intangan yang mungkin terjadi dengan perasaan T. Abah. Tadi sebelum berpisah masing, masing telah saling bersumpah disaksikan bulan Purnama bahwa hanya kematian L. H. I. yang dapat M. memisahkan mereka dari ikatan suci ini dan T. I. taksi kor setampun selama mereka masih hidup, akan mampu memutuskan rencana mereka itu. Malam semakin larut dan Bukong memandang kepergian kekasihnya dengan perasaan berat dan penuh harap, harap cemas. Tugas kekasihnya ini cukup berat. Akan tetapi kalau berhasil, maka imbalan I. yang mereka perolah pun cukup sepadan. Namun kalau gagal hem, Bukong mengepal T. I. menju dan pemuda I. mengeraskan dagunya. Kalau usahanya gagal, kita akan mencari orang lain sebagai pengganti orang tua yang tidak tahu diri itu. Bukong bergumam dengan metu berkilat. Kaita harus berhasil, harus, teidak boleh teidak. Teiba-teiba, seperti jawaban bagi kata, kata pemuda ini, terdengar tawa lembut yang memecahkan kesunyian malam. Anak muda bersemangat baja, tekadmu yang berapi-api ini sungguh patut kau haargai. Semoga Tuhan mengabulkannya, S. I. Ancai. Dan dibah elik. Pohon raksasa yang tadi dipergunakan S. U. L. I. untuk membunuh diri itu muncul sesosok bayangan berpakaian putih yang wajahnya tertutup halimun. Bu Beng S. I. Ancu bukong berseru kaget dan melompat mundur, lalu cepat menjatuhkan diri berlutut di depan manusia dewa yang maha es akti itu. Bu Beng S. I. Ancu tertawa halus dan mengangguk-anggukkan kepala-nya. Orang muda, maafkan aku yang selalu membayang imu sejak tadi. Aku hanya ingin mendapatkan kesimpulan tentang kejadian-kejadian di masa mendatang yang muenggekin akan kau hadapi. D. An sekarang aku menjadi jelas. Terimalah ini, S. I apa tahu kelakat agunanya bagaimu. Kakek itu mengulurkan T. Angan ke anannya D. An bukong melihat selembar kulit K. U yang lunak di atas telapak tangan manusia dewa ini. Sejenak dia terbelalak T. I tak mengerti, akan tetapi melihat kakek itu memberikan benda aneh ini dengan sungguh-sungguh, maka diterimanya J. U. G. B. Arang ini. S. I Ansu, benda apa A. N. I? Tю Cu te tidak mengerti, mohon penjelasan S. I Ansu. Kalau T. Icie lihat, bukankah N. Iониha selembar kulit kayu belaka bukong bertanya dan mengangkat mukanya, mengerahkan tenaga saktinya kemetu untuk minembus kabut yang mengelilingi keakek itu namun usahanya ternyata Tidaka berhasil. Bu Beng S. I. Ansu terkekeh lembut mendengar ucapan pemuda itu. Orang muda, harap kau ketahui bahwa setiap benda yang ku berikan kepada orang lain pasti merupakan benda berharga. Kaetahuilah, meskipun yang ku berikan kepadamu ini hanya ku L.I.T.K.Y.U. yang lunak belaka, akan tetapi sesungguhnya mengandung nilai yang tidak ada bentingannya. Keluarlah dari mulut hutan ini, berdirilah di tempat terang dan coba kau belak-belak benda itu. Nah, S. L.M.T. inggal, sampai bertemu pada lain kesempatan. Bu Kong terkejut dan hendak memanggil, enamun baru saja dia mengalihkan perhatiannya dari benda luar biasa itu kepada Bu Beng S. I. Ansu, ternyata kakekadewa itu telah leniap. Menghilangnya tokoh mahasakti itu seperti I.P.L.I.S. saja, teidak tampakah gerakan tubuhnya akan tetapi tahu-tahu sudah lenyap begitu saja. Bekas jenderal muda ini berdiri dengan matah, terbelalak, seoyah, olah tak mempercayai pandangan matanya sendiri, namun demikianlah kenyataan I.A. Bu, Beng S. I. Ansu telah lenyap seperti asap, dan kakek itu Hania meninggalkan pesan yang penuh teka, teki dan serba rahasia. Dia Hania D. I. suruh keluar D. I. mulut hutan dan berdiri di tempat terang, lalu membolak, B. L. I. kulitka ayu ini dan A. mendapat jawabannya. Apa-apaan ini? Mengapa esik ap manusia dewa itu demikian misterius? Kenapa pula dia harus berdiri di tempat terang? Apakah ada sesuatu yang bakal dilihatnya? Semua pertanyaan ini membuat bukong berdebar tegang. Musuh kahye ang-aan datang mengeroyoknya. Esi apa kira, kira? Cang, gan esian jen. Dia tidak takut, malah kebetulan. Maka dengan rasa ingin tahu yang amat besar pemuda ini lalu berkelebat keluar dari mulut hutan. Di es ini cahaya bulan yang gemilang tidak mendapat penghalang. Semuanya serba terang, tersiram es inar biulan yang kuning keemasan. Bukong membalik, balik kulit kayu itu dan teiba-teiba pemuda ini terbelalaka. Barang aneh pemberian manusia dewa itu ternyata bukan barang luar biasa. Benda ini benar, benar kulit kayu biasa saja, namun lunak seperti kulit kambing. Tidak ada apa-apa nih yang aneh kecuali guratan-guratan kecil yang hampir tidak terlihat oleh mata. Dan ketika pemuda ini memperhatikan dengan seksama, ternyata guratan, guratan halus yang kecil sekali itu adalah kalimat, kalimat aneh, begini bunyinya. Koma mau titik mau titik. Mau tanda seru. Tentu saja bukong tercengang. Apa arti dari teiga kalimat mau ini? Sementara dia bertanya, tanya sambil membalik ke permukaan sebelahnya, ditemuinya ke alimat yang at-at lengkap di es ini yang berbunyi. Aku punya mau. Dia pun punya mau. Tanda tanya. Mau. Sampai di es ini pemuda itu benar, benar dibuat bingung. Kalau yang pertama dia hanya menemui teiga kata mau pada permukaan yang satu, adalah di permukaan yang lain dia telah menemukan kalimat, kalimat yang lebih sempurna. Namun, karena baris ketiga hanya terisi tei teik, tei teik yang penuh tanda teanya dan baris keempat jeugahannya terdapat kata mau lagi, bukong tak dapat memecahkan keganjilan luar bayasa itu. Barang apa ini? Pemuda itu mengerutkan alisnya. Dan tadi kakek dewa itu mengataan bahwa benda ini mempunyai nilai yang tidak ada bandingannya. Ah, teidak membualkah bu, beng es iansu? Teidak main, main kah kakek itu? Penulis berani menjawab, teidak. Bu, beng es iansu memang bersungguh, sungguh dan apa yang dikataan manusia dewa itu memang benar. Sesungguhnyalah rahasia yang terdapat di kulit kayu yang kini dipegang oleh BKS Jenderal Muda itu mempunyai nilai yang tiada bandingannya. Para pembaca yang budiman, sekarang mulai terpecahkanlah syair luar biasa yang telah penulis letakan pada jilid pertama dahulu. Bukankah anda lihat bahwa di halaman depan pada jilid pertama dahulu terdapat sebaik kalimat yang berbunyi? Titik mau. Titik mau. Tanda tanya. Mau. Nah, bukankah begitu yang anda lihat, para pembaca? Dan sekarang dua baris pertama telah diisi oleh bu beng es iansu. Tinggal baris ketiga dan keempat yang masih kosong. Dapatkah kira-kira anda menebaknya? Kalau belum, baiklah anda bersabar dahulu. Beberapa jilid lagi bu beng es iansu akan muncul kembali dan di akhir cerita inilah, seperti yang menjadi ciri khas penulis, anda akan mendapatkan kejutan yang benar-benar luar biasa, yang akan membuat anda semua tertegun dan mau tak mau pasti akan mengatakan benar. Tidak percaya. Anda buktikan saja. Sementara itu, bukong yang sama sekali masih tidak mengerti dan merabah-rabah dalam gelap melihat kalimat-kalimat ganjil itu, termangu-mangu sambil membolak-balik kulit kayu ini. Dia berusaha memeras otaknya untuk memecahkan teka-teki itu namun tetap saja tidak berhasil. Dan sementara dia termangu-mangu inilah tiba-tiba bukong mendengar desir angin yang amat halus di belakangnya. Cepat pemuda ini memutar tubuh dan bukong terkejut bukan? Men, seorang laki-laki setengah umur yang gagah perkasa berdiri di situ, sikapnya tenang akan tetapi penuh wibawa, pakaiannya berjubah biru gelap, matanya mencorong tajam seperti matu naga dan jenggot pendeknya agak bergoyang-goyang tertiup angin malam. Suhu pemuda itu berseru kaget dan cepat menjatuhkan. Diri berlutut di depan laki-laki tua yang gagah perkasa dan angker ini karena dia bukan lain adalah malaikat gurun neraka sendiri. Hem, kau sudah sembuh malaikat gurun neraka mengebutkan lengan bajunya dan mengangguk. Mana pek hong? Pertanyaan ini membuat bukong tergagap dan sejenak dia tak mampu menjawab. Pendekar sakti itu mengerutkan alisnya dian kembali bertanya, Kong, ji, mana nunah hong? Bu kong menelan ludah, kemudian setelah menenangkan ji antungnya yang berdegup tei dakkaruan dia menjawab, Suhu, teocu mohon maaf. Adi hong telah pergi meninggalkan teocu dan ketika teocu memanggil, ia tei tak mau berhenti. Hem, ada apa kalau begitu? Kau telah menyakiti hatinya malaikat gurun neraka membentak dan bukong menunduk. Benar suhu, teocu telah berbuat salah kepadanya. Apa yang kau lakukan? Teocu, teocu telah, telah menamparnya, suhu. Tanda petik. Heh pendekar sakti itu terkejut dan mi mandang marah. Kong, ji, apa yang menyebabkan dirimu membalas kebaikan gadis itu dengan perlakuan yang kurang ajarin i? Bentakan bengis ini membuat bukong tergetar hatinya, Namun dengan S.I.K.T. Abah dia lalu menjawab, Suhu, harap diampunkan dosa teocu yang pada saat itu teidak dapat menahan diri karena dibakar kemarahan yang amat sangat. Akan tetapi biarpun begitu, teocu tetap merasa bersalah dan telah minta maaf kepada Hong, Boy. Dia telah membuntungi lengan, kekasih teocu, atau setidaka, teidaknya menjadi pangkal dari peristiwa ini. Itulah sebabnya mengapa teocu menjadi macu gelap dan teidaka mampu mengendalikan diri lagi. Suhu, harap dimaafkan kekeliruan teocu ini bukong menyentuhkan. Dahinya di atas tanah. Malaikat gurun neraka tertegun. Penjelasan muridnya ini diam, diam membuatnya kaget C.U.G.A. dan ada rasa teidak enak dihatinya. Meskipun dia dapat menduga S.I.A.P.A. kekasih yang dimaksudkan oleh muridnya itu, namun teap saja dia bertanya, S.I.A.P.A. kekasihmu itu? Kenapa lohu teidak mengetahminya? Tanda petik. Bukong mengangkat mukanya, memandang wajah suhunya yang angker dan dia melihat betapa S.I.A.R.M.A. tu gurunya ini memandangnya setajam pisau. Maka dia lalu menundukkan mukanya dan dengan suara perlahan dan agak mengetar dia menjawab, Suhu, dia bukanlah ini adalah murid mendiangmu, Itaihou sendiri. Hem, putri panglima oke itu? Apakah kau teidak geila, muridku? D.I.A. adalah musuhmu, bagaimana engkau hendak menikah dengan G.A.D.I.S. itu? Yang menjadi musuh Teocu adalah ayah Nia, Suhu, bukan putrinya Bukong membantah. Baik, boleh kau bilang begitu? Akan tetapi, apakah ayahnya akan menyetujui niatmu ini? Kalau ayahnya tidak setuju, Teocu berdua telah bertekad untuk minta bantuan Suhu dan seorang hwasyo atau nikau buat meresmikan pernikahan ini. Tanda petik. Ah, sedemikian nekat rencanamu itu pendekar sakti ini kaget C.U.G.A. dan agak terbelauak, lalu mendengus. Dan bagaimana Jeik A.A.K.U.T.I.D.A. mengabulkan permintaanmu ini? Suhu Bukong terkejut dan mengangkat mukanya, memandang gurunya dengan muka berubah pucat. Hal ini di luar perkiraannya, maka tentu saja dia terkesiap. Pendekar sakti itu kembali mendengus. Aku hanya bertanya bagaimana kalau misalnya aku menolak, kenapa terkejut? Apakah yang kau pikirkan selama ini hanya perjodoh HNMU selalu? Tidak adakah tugas, tugas penting yang harus kau dahulukan sehingga belum apa, apa sudah hendak menikah? Kong Jei, pikiran macam apa ini? Tidak ingatkah HNMF itnahan orang yang harus kau bersihkan? Tidakkah ingatkah HNMKW akan Cang, Gan Esion Jein dan para bergundalnya? Teguran malaikat gurun neraka ini dikeluarkan dengan es ikap keras dan jelas tampak bahwa pendekar Renui marah. Maka bukong cepat menundukkan mukanya sambil berkata. Suhu, harap diampunkan Jika Teocu KH ilaf. Sesungguhnya, bukan maksud Teocu untuk segera menikah. Itu semua hani alah rencana, rencana yang Teocu pikirkan, di mana semua rencana ini baru akan Teocu laksanakan apabila tugas, tugas Teocu sudah selesai. Teocu sendiri sudah bersumpah Tidak akan menikah Jika musuh. Musuh Teocu belum roboh di tangan Teocu. Maka harap suhu maklum. Hem, bagus kalau begitu. Dean sekarang, apa yang hendak kau kerjakan? Dengan suara tegas dan mati berkilat bukong menjawab, Teocu hendak mencari Cang, Gan Esion Jein untuk membuat perhitungan. Tanda petik. Pendekar sakti itu tertawa mengejek. Huh, dengan kepandayan yang kau miliki sekarang ini hendak melawan Cang, Gan Esion Jein. Apakah kau minta roboh di tangannya lagi? Teocu teidak takut, suhu. Apalagi kalau suhu selalu mendampingi Teocu. Teiba teiba malaikat guru yang neraka menarik muka dan membentak. Bukong, ucapan apa ini? Apakah kau hendak menjadi anak kecil yang harus selalu dituntun orang tuanya? Pemuda itu terkejut dan cepat menjawab sambil menggelengkan kepala, Ah, teidakkah suhu, bukan begitu maksud Teocu. Teocu hanya hendak mengatakan kepada suhu bahwa biar menghadapi Cang, Gan Esion Jein sekalipun Teocu teidak gentar. Dan kalau suhu merasa kepandai on Teocu masih rendah, bukankah dengan adanya suhu di dekat Teocu maka suhu deapat memberikan petunjuk-petunjuk akar Teocu dapat mengalahan musuh besar Teocu itu? Hmm, biarpun begitu aku tetap teidak suka untuk mendampingi seorang murid yang sedang bertanding dengan lawannya. Kau harus mampu mengatasi musuhmu, baik aku ada di es itu maupun Teidak. Dan kalau kau merasa diri sendiri kurang kuat, satu, satunya Jalenhani alah memperkuat diri sendiri sampai dapat mengatasi kepandai anlawan. Jadi, maksud suhu hendak memberikan tambahan ILMUE silat kepada Teocu bukong bertanya geirang dan karena dia sudah cukup mengenal watak gurunya ini, maka meskipun orang tua itu marah, marah kepadanya pun pemuda ini teidak terlalu gelisah. Pendekar sakti itu mengangguk. Betul, aku hendak mewariskan Teigaje urus terakhir dari ILMUE silat Lui Kong Cheiyang, hoat. Ahaha bukong berseru kaget dan melompat bangun. Suhu, kalau begitu Lui, Kong Cheiyang, hoat yang Teocu miliki ini masih belum lengkap? Pendekar itu kembali mengangguk. Benar, ILMUE yang kewariskan kepadamu itu masih belum lengkap. Aku belum berani menurunkan seluruhnya kepadamu karena Teigaje urus terakhir ini adalah Je urus. Je urus yang paling dasyat dan luar biasa, Je Uga Kero melatihnya berat soali, harus menunggu badai di gurun pasir dan baru pada SAAT bencana alaminite iba, kita dapat melatihnya. Bukong sudah menjadi geirang dan dia berlutut di depan KAI gurunya sambil berkata, Suhu, terima kasih hat AS kepercayaan Suhu terhadap Teocu. Mudah-mudahan berkat bantuan Suhu maka Teocu berhasil mewarisi Teigaje urus terakhir itu. Sudahlah, Je angan terlampau gembira dulu. Tugasmu amat berat, dan hanya dengan Teigaje urus inti inilah maka kau akan dapat mengalahkan Changgan Esian. Je N. Kalau saja aku teidak mendengar urayan VOA, lojin tentang dirimu yang tertimpa F. Itnah, Je angan harap aku akan menurunkan kepandayan ini. ILMU esilat terakhir ini yang merupakan inti dari Lui, Kong Chiang, Hoat, adalah ILMU sakti yang luar biasa, teidak kapatut dimiliki oleh orang, orang berwatak kotor. Maka itulah sebab ini aku amat berhati, H.T.I. sekali dan teidak mudah memberikannya kepadamu. Syukurlah, sekarang semuanya sudah cukup jelas bagiku dan aku teidak ragu, ragu lagi dalam memberikan inti ILMU esilat Lui, Kong Chiang, Hoat ini. Hanya sayang satu orang yang menjadi biang keladi dari semua peristiwa yang menimpa dirimu itu belum terjawab. Bukankah engkau sudah mendengar pula cerita ini dari murid Tabok Hawesho itu? Kata-kata terakhir dari gurunya ini mengingatkan Bukong dan pemuda itu melompat berdiri sambil mengepal Teinjo. Suhu, Teocu memang sudah mendengar semua cerita ini dan sekarang Teocu tahu es siapa pemuda yang DIE lihat oleh kakek Foa itu. Eh haha, kau tahu malah ikat guru neraka terkejut. Es siapa dia? Dia bukanlah ini adalah murid Mendiangang, ILMU, Suhu. Pendekar sakti itu mengeluarkan seruan heran, apa? Murid Mendiangang, ILOMU? Bukong mengangguk dan pemuda ini lalu menceritakan dugaan pekang yang dibenarkan pula oleh S.I.U.L.I. Dan dari S.I.U.L.I. ini elah dia mendapatkan keterangan, keterangan lebih jelas lagi sehingga semua rahasia yang selama ini menyelimuti dirinya sudah terbuka dengan terang. Dan pemuda itu bernama P.U.K.W.I., Suhu, demikian menurut keterangan yang Teocu peroleh. Hem, ternyata banyak K.L.I.K., L.I.K.U. nya di S.I.I. Sungguh aku sendiri tidak menyangka bahwa I.P.L.I.S. tua itu masih meninggalkan seorang murid. Kalau begitu S.I.A.S.at yang mereka atur bersama ini sangguh rapi dan hebat sekali, hebat dan jeuga keji sehingga aku pun hampir, hampir saja terjebak. Dan hendak membunuh murid sendiri. Ah, sungguh hanya manusia, manusia berotak I.P.L.I.S. saja yang dapat menghasilkan S.I.A.S.at, S.I.A.S.at keji begini. Malaikat guru N.R.A.K.A.S. mengangguk, angguk dan diam-diam hati Nia berdesir. Hampir saja dia melakukan kesalahan yang amat besar dalam hidupnya, membunuh murid sendiri yang tidak bersalah. Dengan adanya keniatan ini maka kasih S.I.A.S. terhadap murid tunggalnya itu semakin besar dan diam-diam dia telah memutuskan untuk menggembeleng muridnya itu sekuat tenaga agar mewarisi T.I.A.N.T.I.L.M.U.S. Silat terakhir dari Lui, Kong C.I.A.N.G.H.O.A.T. Chang Gan Esian, Jin adalah seorang datuk sesat yang amat berbahaya sekali. Kalau dia mau, agaknya dia dapat membunuh tokoh sesat itu. Namun dia sengaja hendak menyuruh muridnya N itu runtangan karena pemuda itulah yang mempunyai dendam langsung dengan Chang Gan Esian, Jin. Dan untuk ini dia akan menggembeleng muridnya itu di padang pasir. Eh, Kong, C.I., apa yang kau pegang itu T.I.B.A.? T.I.B.A. pendekar ini berseru kaget dan memandang terbelalak ke arah kulit kayu yang masih dipegang. Bu Kong. Benda itu mengingatkannya akan kulit kayu dari Bu, Beng Esian Su yang sampai saat itu pun masih disimpannya baik-a-baik. Maka tentu saja dia agak kaget melihat benda serupa yang dipegang muridnya. Bu Kong melangkah maju, mengangsurkan pemberian kakek dewa itu sambil berkata, Suhu, T.I.C.U. sendiri sebenarnya T.I.B.A. mengerti sama sekali. Benda ini T.I.C.U. dapat dari Lociampu Bu, Beng Esian Su. Katanya merupakan benda yang T.I.A. dan nilainya, akan tetapika alau T.I.C.U. lihat, mengapa T.I.B.A. ada sesuatu niah yang istimewa? Apakah Suhu dapat melihat keistimewaannya seperti yang dikatakan kakek K.I. itu? Malaikat Gurun Neraka menerima barang ajaipin I dan C.P.D.A. meneliti. D.I.A. seperti J.U.G.A. muridnya, dia menemukan tulisan, tulisan ganjil di permukaan kulit kayu itu dan pendekar ini tercengang. Ahahahanya ini yang diserukan dan dia memandang bu Kong dengan es inermat atajam. Kong J.I., apa saja yang dikatakan manusia dewa itu kepadamu? Tidak banyak kah, Suhu? Katanya dia melihat H.L., hal di masa depan yang mempunyai hubungan erat dengan T.I.C.U. Entah apa maksudnya T.I.C.U. sendiri masih bingung. Dapat, ah Suhu menerangkan? Pendekar sakti itu tersenyum. Aku sendiri masih belum jelas, namun setengah bagian agaknya sudah bisa kutebak. Bu, Beng S.I. Onsu memang orang luar biasa, kecerdasan Nia sungguh mengagumkan. Tanda seru. Kalau begitu bagaiman adugaan Suhu sebagai jawaban rahasia ini? Bu Kong bertanya dan dia memandang guru Nia penuh perhatian. Kalau Bu, Beng S.I. Onsu mengatakan benda itu kelak mempunyai sangkut, pautrat dengan dirinya, tentu saja dia tertarik soal idean ingin segera mengetahui jawabannya. Akan tetapi malah ikat guru neraka menggeleng. Kong J.I., aku beru menduga Nia saja, dan itu pun masih setengah, setengah. Tidak, aku belum berani mengatakannya dan biarlah kelakaka sendiri yang mendapatkan jawaban ini. Agaknya Bu, Beng S.I. Onsu masih akan menemui dirimu lagi pada suatu hari. Ah, benar Suhu. Kakek itu memang mengatakan sebelum berpisah bahwa dia akan menjumpai T.I. Onsu lagi di lain kesempatan Bu Kong terkejut dan berseru heran. Nah, itulah dia, kata pendekar N.I. Jadi rupanya tebakan kuteida akan jauh meleset. Sudahlah, kita eh sama, sama eh lihat saja nanti dan pesanku, harap kau berhati, hati. Kakek itu teidak pernah keluar percuma, dan apa yang diberikan kepada orang lain pasti berguna bagi yang bersangkutan. Seperti J.U. G.I. N.I., dia memberikan pula kepada K.L. Imat, K.A. Limat G. Anjil yang J.A. Wabannya sampai sekarang belum mampu ku pecahkan. Tanda petik. Pendekar sakti ini mengeluarkan K.L.I.T. kayu yang dulu dirobeknya dari sebatang pohon dan memberikan benda itu kepada muridnya. Bukong cepat menerima dan ketika dia membaca lama baris tulisan halus dan indah itu, dia pun terbelalak. Sesungguhnyalah bumi langit maha pemurah membiarkan manusia berbuat sesukanya. Jahat? Boleh. Baik. Juga boleh. Mengapa? Bukong menjadi penasaran dan gemas sekali setelah membaca lama baris kalimat itu yang teidak disertai J.A. Waban. Dia memandang gurunya dan bertanya, Suhu, teidak dapatkah Suhu merabah-rabah J.A. Waban ini? Pendekar sakti itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Belum, aku belum mampu menyentuh J.A. Wabannya. Sayang ketika Bu, Beng Esiansu menemui dirimu aku teidakkah sempat bertemu muka. Kalau teidak, tentu akan ku tanyakan J.A. Waban dari kalimat-kalimat itu. Bu Kong menyerahkan kembali benda itu kepada Suhu-nya dan malaikat gurun neraka J.A. Waban mengembalikan kulit kayu muridnya. Kong, C.I., harapkah simpan baik-baik pemberian kakek itu? Aku yakin tidak lama lagi kau pun pasti segera menerima jawabannya. Nah, sekarang kita pulang. Badai di padang pasir menurut perhitunganku tidak lama lagi akan tiba dan kau harus Mencurahkan segenap perhatian dan semangat untuk menerima tiga jurus terakhir ini. Baik, Suhu, pemuda itu menganggukan kepalanya dan segera dua orang ini meninggalkan hutan menuju ke utara. Seperti kita ketahui, gurun neraka atau gurun takla ini adalah sebuah padang pasir jauh di utara Tiongkok sana, Atau tepatnya, gurun itu terletak di sebelah barat laut Tiongkok, sebuah lautan pasir yang membentang luas sampai di kaki langit. Selama ini gurun itu merupakan daerah mati, sunyi dari kaum hafilah yang biasanya suka menyeberang bersama onta-onta mereka. Hal ini tidak aneh mengingat bahwa gurun itu benar-benar merupakan gurun yang amat ganas sekali. Siapa tidak mengenal gurun neraka? Siapa tidak mengenal kedasyatan alam di padang pasir ini? Hampir semua hafilah tahu belaka. Konon menurut kabar dari mulut ke mulut, lautan pasir yang amat luas itu di siang harinya memercikan bunga-bunga api dari kejauhan dan di waktu malam, bunga-bunga api yang terlihat pada siang harinya itu berubah menjadi butiran-butiran es yang berkilauan seperti air jernih. Indah tampaknya, akan tetapi, wow! Bahaya siap mengancam siapa saja. Itulah sebabnya mengapa daerah ini akhirnya menjadi daerah yang sunyi dan mati, sepi dari lalu lintas orang banyak. Siapa mau mempertaruhkan nyawa di tempat sedemikian ganasnya? Tidak ada satu orang pun. Tapi tentu saja hal ini merupakan pengecualian bagi orang-orang tertentu, yakni misalnya si malaikat gurun neraka bersama muridnya yang gagah perkasa itu, juga beberapa tokoh-tokoh sakti seperti Tabok Hwesyo atau yang lain-lainnya. Hanya tokoh-tokoh besar begini jarang sekali datang kalau tidak mempunyai keperluan penting, dan daerah ini bagi orang biasa adalah daerah bahaya. Siang hari itu bola api langit alias Seng Dewa Matahari sedang bertahta di Cakrawala dengan sikap garang. Sinarnya yang terik merata di permukaan gurun, dan betul seperti kata orang, di tengah-tengah padang pasir itu tampak percikan bunga-bunga api yang indah berwarna, warni. Kepulan uap mendidih merupakan fat amorgana yang ajaib di atas lautan pasir itu, sebuah pemandangan yang menarik untuk disaksikan dari jauh namun yang menakutkan untuk diidekati. Dan agak mengherankan. Jauh di tengah, tengah sana, merupakan setitik kecil beangan gelap, duduk bersilah seorang pemuda dengan es ikap. Sama di. Duduknya tegak, kedua matah, terpejam rapat, dada hampir teidak tampak berompak dan kedua lengan tertumpang di atas paha. Melihat pemuda ini duduk dikelilingi oleh bunga-bunga api yang memercik ke sana kemari, sungguh orang akan menduga bahwa yang berada di tengah-tengah gurun itu agaknya seorang dewa yang sedang bertapa di atas bumi. Betapa teidaka. Tubuh yang duduk tegak tanpa bergerak itu seakan-akan sebuah patung batu kualam, dan bunga-bunga api yang meloncat, loncat di sekeliling tubuh Nia itu seolah, olah melindungi dirinya dari marabahai A. Sungguh pemandangan yang amat indah Rian Minakjubkan. Kalau bukan seorang dewa atau sebangsanya, es iapalak yang dapat duduk di atas gurun berapi itu. Demikian tentunya pendapat orang lain yang kebetulan menyaksikan HLNI. Namun bagi para pembaca tentunya sudah teidak asing lagi dan Anda pasti dapat menebak tepat bahwa pemuda yang sedang bersama di di tengah padang pasir itu pastilah yap bukong adani A. Benar, dugaan ini memang teidak salah. Seperti telah diceritaan di atas, malaikat gurun neraka membawa pulang murid tunggalnya itu untuk menerima gemblengan terakhir, yakni teiga jeurus inti dari ILMU esilat Lui, Kong C. Yang Hoat. Akan tetapi karena ILMU esilat terakhir ini amat berat sekali dan jeuga berbahaya sebab harus dilatih pada saat tegurun neraka sedang di ilanda badai, maka sebelum ILMU mujijat itu diturunkan oleh gurunya pemuda ini disuruh bersama di selama tujuh hari penuh di tengah-tengah gurun. Sungguh latihan yang berat sekali. Namun kearna sudah berkali-kali bukong dilatih samadi oleh gurunya di padang pasir ini, maka sengatan pasir-pasir berapi itu baginya teidak berpengaruh apa-apa. Hani A. Satu Yeang dirasakan agak mengganggu, yakni rasa haus. Selama tujuh hari tujuh malam duduk diam di atas gurun seperti gurun neraka itu betul, betul bukan latihan mudah. Kalau es yang tenggorokan terasa kering, lutah mengental dan sebagai ganti AIR untuk pelepas dahaga yang teidak tersedia di es itu, pemuda ini hanya bertahan dengan mencilat keringat yang menetes, netes dari keningnya. Benar-benar luar biasa. Sedangkan di malam hari, pada saat cuaca gelap gulita dan hawa menjadi luar biasa dingin ya, bukong duduk tenang dan mengatur pernafasan untuk menghangatkan tubuh dari serangan kabut yang muncul di permukaan gurun. Kabut, kabut inilah yang teampak oleh orang lain seperti butiran-butiran es yang berkilauan. Rupanya uap mendidik yang merupakan fata morgana di es yang harinya itu mengendap di atas jehutaan pasir dan ketika hawa de ingin menyerang, uap ini lalu memantulkan cahaya putih seperti air jernih yang berkilau-kilauan. Suasana di es yang hari itu sunyi senyap. Teidak ada suara, teidak ada gerakan. Semuanya serba mati, hening dan amat mencekam. Kalau ada yang bergerak, satu, satunya benda yang bergerak ialah pasir, pasir di gurun itu yang dihembus angin lalu, berdesir dan bergulung lembut bagaikan ombaka samudera di pantai laut. Hari itu sama di murid malaikat gurun neraka ini merupakan hari ketujuh, CA di hari terakhir. Dan di tepi gurun, agak jauh ke sana, sebuah hutan menghijau air imbun. Di hutan inilah Bukong pertama kalinya berjumpa dengan S.I.U.L. yang pada waktu itu datang BR sama-sama Fan Li serta L.I.M.A. puluhan pasukan YUE untuk mengabarkan pengkhianatan Tai Kameli Eifung. Semuanya ini telah diceritaan dalam hancurnya sebuah kerajaan J.I.I.I.T. pertama Y.A. Lalu, dan tempat itu bagi Bukong merupakan tempat yang mengesankan hatinya. Seperti J.U.G.A. keadaan gurun ini, hutan itu pun sunyi dan mati. Hanya T.I.U.Pan angin sajalah yang menggerak-gerakan daun pohon dan sesekali merontokkan daun, daun yang sudah menguning tua. B.I.A. sanya hutan itu selalu demi ion keadaannya, hening dan sunyi senyap. Akan tetapi seperti J.U.G.A. keadaan keataan yang ada di dalam dunia ini, agaknya tidak ada sesuatu yang bersifat abadi. Selalu ada-ada saja perubahan yang terjadi, baik yang dialami oleh manusia serta makhluk-makhluk hidup lainnya, maupun yang dialami oleh alam sendiri. Hutan yang tadi sunyi tanpa suara itu tiba-tiba dikejutkan oleh J.R.I.T. seekor rusa yang mendadak melompat keluar dari kerimbunan semak-semak melukar. B.I. Natang ini berlari cepatnya dengan keempat kainya yang panjang itu, menerobos sana menyusup es ini seakan-akan sedang menyelamatkan diri dari ancaman bahaya. Apa yang terjadi? Kenapa rusa itu berteriak ketakutan? Kalau kita meneliti maka jawaban dari pertanyaan ini akan segera terjawab. Kairannya seekor harimau loreng sebesar anak lembu mengaum di belakang rusa itu. Ah, inilah dia yang menyebabkan perubahan suasana di dalam hutan. D.An begitu dua ekor binatang ini kejar, kejaran, segeralah ketenangan hutan terganggu. Semuanya teiba, teiba menjadi. Gaduh, J.R.I.T. rusa serta aum harimau loreng itu memenuhi esi hutan dan kek acawam pun terjadilah. Agaknya dunia ini dimena, mana es ama saja. Asal ada gerakan di es itu pula pasti ada keributan. Harimau loreng yang kelaparan itu mengejar mangsanya secepat T. Angin, akan tetap irusa adalah binatang yang terkenal cepat pul alarinya. Apalagi merasa jiwanya terancam, binatang ingin melesat ke depan secepat terbang dan keempat kaki ini asikan, akan melaiang di atas permukaan tanah. Kejar, kejaran yang seru terjadi di hutan ini, yang satu hendak merenggut nyawa, sedangkan yang lain hendak mempertahankan ni awa. Keduanya sama-sama cepat dan l-incah sehingga jiarak di antara mereka tetap bertahan. Namun sayang, rusa yang sedang ketakutan dan gugup itu tiba-tiba terperosok. Kaki depan ia tertekuk dan tak ampun lagi tubuhnya terjungkal roboh. Tentu saja harimau itu mengaumgein sinyurang sekali lompat si Raja R. Imba ini menerkam mangsanya dengan si Kak Buas. Mutkrat. Kedua kaki depan ia yang mengulur caar setajam pisau itu em menancap di punggung rusa dan binatang itu memekik kesakitan. Tubuhnya menggeliat, meronta dan dengan sekuat tenaga rusa itu membalikan badannya dan mendupak. Gerakan ini mengakibatkan daging, punggungnya terobek namun cakar yang menancap itu pun terlepas. Tentu saja harimau itu marah. Mangsa yang sudah ditangkap ke ini lolos laki dan rusa itu melarikan viri sambil menjerit, jerit. Darah di punggung membasai tanah, beras mengalir dari daging yang terobek lebar itu dan hal ini membuat harimau loreng semakin buas. Mencium darah segar dari calon mangsanya itu membuat air alik ura jahutan ini menetes, netes turun dan teiba, teiba dia mengaum dasyat.